Hizbullah melancarkan serangan balasan ke Israel bagian utara atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Serangan dilakukan menggunakan roket buatan Rusia. Penyerangan dilakukan pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Menurut laporan, sedikitnya ada 50 roket katiusya buatan Moskow yang ditembakkan ke wilayah Galilea atas. Puluhan roket itu menyerang Israel utara sebagai tanggapan atas serangan mematikan Zionis di Lebanon Selatan. Penyerangan ini sendiri menjadi sebuah eskalasi terbaru dalam serangkaian serangan yang dilakukan Hizbullah. Sirina merongraung di sejumlah wilayah Israel akibat peluncuran rudal tersebut. Pasalnya, serangan yang dilakukan Hizbullah ini berlangsung sekitar 48 jam. Sementara militer Israel mengklaim berhasil mencegat beberapa roket katiusya. Namun, sejumlah rudal tak dapat dicegat sehingga berhasil menghantam target. Serangan juga dilakukan pada Minggu 4 Agustus. Puluhan rudal kembali diluncurkan Hizbullah hingga membuat situasi di Israel mencekam. Rudal-rudal perlawanan di Lebanon ini tambak memasuki wilayah Israel dan dicegat Iron Dome sebagian. Rusia telah mengirimkan senjata andalanya untuk membantu Iran balas dendam melawan Israel. Pesawat kargo besar Rusia dilaporkan mendarat ke Teheran Iran dan mengangkut rudal taktik Iskander. Dari laporan, pesawat tersebut mendarat pada Senin, 5 Agustus 2024 dan terdapat kompartemen kargo untuk senjata. Pengiriman rudal ini dilakukan di tengah ancaman Iran segera akan menyerang Israel. Sistem Iskander M merupakan salah satu perkembangan paling modern di bidang senjata rudal taktis. Rudal ini mampu menyerang sasaran pada jarak hingga 500 km dengan akurasi tinggi. Selain dengan rudal Iskander, Iran sendiri merupakan negara yang memiliki banyak sistem rudal balistik. Bahkan jangkauannya bisa lebih canggih dibandingkan dengan Iskander M, akurasinya juga tak kalah dibandingkan rudal-rudal buatan as. Hingga saat ini, Iran sendiri masih belum melancarkan serangan balas dendam atas tewasnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Hanya saja, laporan Intelijen Barat menyebut bahwa nantinya Iran akan menyerang menunggu peringatan Tisha B'Av yang merupakan Hari Besar Yahudi pada 12 Agustus 2024. Tak hanya mengerahkan berbagai persenjataan untuk membantu memerangi Israel, Rusia juga dilaporkan akan menurunkan pasukan terkuatnya. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan konflik memanas di Timur Tengah. Salah satu jenderal Rusia menawarkan bantuan penuh pada Iran dalam mengatur serangan balasan pada Israel. Bahkan dilaporkan bahwa Rusia juga sampai meninstruksikan para ahli mereka untuk membantu Iran merencanakan balasan pada Israel. Beberapa bantuan yang akan diserahkan seperti perencanaan strategis dan dukungan logistik untuk serangan tersebut. Terbaru, Iran sendiri dilaporkan mendapatkan bantuan sistem rudal balistik taktik Iskander dari Rusia. Pesawat angkut Il-76 Rusia dilaporkan sudah lepas landas dan mendarat ke Teheran, Iran. Dikutip pada Senin, 5 Agustus 2024, di dalam pesawat itu kabarnya terdapat kompartemen kargo untuk senjata. Pengiriman rudal ini dilakukan di tengah ancaman Iran segera akan menyerang Israel. Sistem Iskandere merupakan salah satu perkembangan paling modern di bidang senjata rudal taktis. Rudal ini mampu menyerang sasaran pada jarak hingga 500 km dengan akurasi tinggi. Inilah penampakan Lebanon Selatan saat ketegangan antara Israel dan Hezbollah yang semakin meningkat. Tampak kepulan asap hitam muncul dari pembangkit listrik di Al-Taibeh. Tak hanya itu, asap putih akibat ledakan dahsyat juga muncul dari CBA, Lebanon Selatan. Media Lebanon melaporkan serangan udara Israel menghantam pembangkit listrik di desa Al-Taibeh dan menyebabkan kebakaran besar. Serangan artileri tersebut digencarkan Israel sebagai balasan atas serangan roket Hezbollah. Hingga kini, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 500 orang di pihak Lebanon. Sebagian besar mereka adalah anggota Hezbollah, namun korban tewas juga termasuk lebih dari 90 warga sipil. Kelompok Kauti mengklaim berhasil menembak jatuh drone MQ-9 reaper as yang berkeliaran di wilayah Yaman. Dalam serangan itu, Houti hanya menggunakan rudal rakitan atau buatan lokal. Namun, kondisi drone super canggih as itu bisa hancur total. Juru bicara Houti mengumumkan bahwa serangan itu terjadi di Provinsi Saada Yaman pada Minggu 4 Agustus. MQ-9 merupakan drone kebanggaan as dengan harga Rp494 miliar per unitnya. Namun, drone super canggih itu tidak ada harga dirinya ketika di Yaman. Dalam video yang beredar memperlihatkan seluruh drone hancur total setelah jatuh menghantam bebatuan. Bahkan ada rudal Houti yang terlihat masih menancap di tubuh drone. Warga sekitar pun yang penasaran mengerumuni bangkai drone tersebut. Bahkan ada sejumlah orang yang menginjak-injak drone itu. Ini bukan kali pertamanya Houti menembak jatuh drone militer AS. Adapun reaper dapat melakukan misi pengumpulan intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Sistem pesawat ini dikemudikan dari jarak jauh dan dapat melawan target eksekusi dinamis. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!